Intro Shalom Bapak Ibi Saudara dikasih Tuhan Senang saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibi Saudara Untuk menyampaikan sebuah kabar baik Dunia mengabarkan bahwa hari-hari atau tahun-tahun ke depan Adalah tahun-tahun yang sangat sulit Tahun-tahun yang sangat sukar Tahun-tahun yang sangat berat buat setiap kita Tidak hanya kita sebagai manusia pribadi Individu keluarga perusahaan Namun buat bangsa-bangsa Sekarang ini telah tercatat bahwa Ada 14 negara yang menyatakan dirinya bangkrut Dan meminta bantuan kepada badan IMF dunia Ada kabar lagi menyatakan bahwa Ada 20 negara yang sedang ikut antri Meminta pertolongan IMF Supaya bisa mendapatkan bantuan dana Juga ada 66 negara yang akan ikut ngantri juga Untuk mendapatkan bantuan Kalau kita lihat dari keadaan seperti itu Maka keadaan ini adalah keadaan yang sangat sukar Namun apa kata Alkitab Supaya kita bisa menjalani tahun-tahun ke depan Dengan penuh damai sejahtera Namun sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara Berdoa dan menyiapkan hati Buat firman Tuhan Bapak di surga kami mengucap syukur Terima kasih untuk hari ini Rauh kudus ajar kami Buat kami mengerti apa yang kau mau Dan bawa kami untuk memahami Setiap maksud dan rancanganmu Tuhan Lewat keadaan-keadaan yang akan kami menjalani ke depan Di dalam nama Yesus Kristus Buat kami hidup dalam firmanmu ya Tuhan Haleluya Amin Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sekalipun dunia mengabarkan bahwa Tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun yang sangat kelam Namun saya mau ajak setiap kita Untuk tidak takut dan tidak khawatir menghadapi tahun depan Paling tidak kita mempersiapkan diri hari-hari ini Untuk menghadapi apa yang akan terjadi tahun-tahun ke depan Kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi Tahun-tahun ke depan Kesukaran, pergumulan yang akan kita hadapi Tahun depan Alangkah lebih baik Kalau kita mempersiapkan sekarang Bagaimana kita mengatasinya Beberapa hari ke depan kita akan tinggalkan tahun 2022 Untuk penting Sebelum kita mengakhiri tahun 2022 Dan menginjak tahun 2023 Kita membuat sebuah rencana yang cukup baik Untuk apa yang harus kita lakukan di tahun ke depan Karena kegagalan kita untuk merencanakan sesuatu di tahun ini Untuk apa yang kita lakukan di tahun ke depan Itu berarti kegagalan yang sudah pasti Ketika kita tidak mampu merencanakan sesuatu yang baik Yang harus kita lakukan di tahun ke depan Maka itu sudah sebuah jawaban bahwa kita pasti gagal Oleh karena itu penting untuk kita merencanakan sesuatu Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Ayat Alkitab di Kitab Amsal Pasal yang ke 24 Ayat yang ke-6 Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang Dan kemenangan tergantung pada nasihat yang banyak Dari ayat ini dikatakan Kalau ada perencanaan maka kita bisa berperang Anggap saja tahun depan itu adalah sebuah peperangan buat kita Perang ekonomi kita bagaimana kita bisa memenangkannya Kalau bangsa-bangsa saja sudah collapse Apakah kita juga harus ikut-ikutan collapse Bangkrut Untuk itu penting untuk kita memenangkan area ini Atau area-area yang lain Kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kegagalan, kebimbangan Maka kita perlu merencanakan hari ini Ketika kita mampu merencanakan maka kita bisa berperang Karena tanpa sebuah perencanaan maka peperangan itu akan berdampak kepada kekalahan hidup kita Tahun-tahun ke depan itu akan menjadi tahun yang sangat sukar Dan kita akan jatuh dan terjatuh semakin dalam tanpa sebuah perencanaan Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara penting untuk kita Merencanakan hari ini apa yang harus kita lakukan di tahun depan Jangan biarkan hidup kita mengakhiri hari-hari kita di tahun ini Tanpa mereka-rekakan, merencanakan sesuatu Untuk apa yang harus kita rai di tahun depan Oleh karena itu kita perlu yang namanya visi Visi itu adalah pandangan yang jauh ke depan Apa yang Bapak Ibu Saudara mau rai di tahun depan Apa yang perlu kita perbaiki Apa yang perlu kita capai Apa yang perlu dan harus kita lakukan di tahun depan Ini tergantung dari visi Visi ini yang akan menolong kita untuk merencanakan dengan baik Apa yang perlu kita lakukan Sebuah contoh jika Bapak Ibu Saudara ingin mengalami sebuah kebebasan finansial Maka perlu sebuah perencanaan bagaimana cara Supaya kita bisa mengamankan dan melipatgandakan keuangan kita Bebas dari kekurangan Amsal Basal yang ke-29 ayat 18 berkata kini Bila tidak ada wahyu menjadi liar rakyat Berbagialah orang yang berpegang pada hukum Visi ini akan mengarahkan kita melangkah secara tepat Dan memampukan kita merencanakan secara detail Sampai kita mendapatkan apa yang kita rai Saya percaya ketika kita hari ini memiliki sebuah visi Tujuan yang perlu kita rai di tahun ke depan Kita akan mampu merencanakan segalanya dengan sangat baik Namun itu tidaklah cukup Kita perlu yang namanya hikmat untuk merencanakan Langkah-langkah apa yang perlu kita ambil Langkah-langkah sederhana Langkah-langkah yang kecil Langkah-langkah yang penting yang perlu kita lakukan Supaya kita bisa mencapai visi itu Untuk itu kita perlu hikmat Bagaimana cara kita mendapatkan hikmat Amsal Basal yang ke-2 ayat yang ke-6 berkata begini Karena Tuhan lah yang memberikan hikmat Dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandean Hikmat itu datang dari mulut Tuhan Hikmat itu pemberian Tuhan Kepandean dan pengetahuan itu ada di mulut lidahnya Oleh karena itu untuk bisa memiliki hikmat Supaya kita bisa mampu merencanakan dengan baik Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita rai di tahun 2023 Tiga maka kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan Mendengar firmannya Karena Tuhan lah yang akan memberikan hikmat buat setiap kita Langkah demi langkah Tuhan yang akan tolong kita Yang akan tunjukkan jalannya Firmannya itu bagai pelita yang menerangi setiap langkah kita Dunia boleh berkata tahun depan tahun yang gelap Sepanjang kita hidup dalam firmannya Kita hidup dalam terang Itu akan menolong kita melangkah dengan pasti Oleh sebab itu jangan jauhkan diri kita daripada Tuhan di tahun 2023 Namun dekatkan diri kita sedekat mungkin Supaya kita terus mendapatkan hikmat-hikmat yang keluar dari mulutnya Pengetahuan dan kepandean yang Tuhan berikan bagi setiap kita Saya percaya tahun 2023 bukanlah tahun yang mengerikan bagi setiap kita Kalau kita melakukan ini Mulai rencanakan sesuatu yang harus kita lakukan Dengan berpatokan pada setiap visi yang kita punya hari ini Tujuan yang perlu kita raih hari ini Dengan datang kepada Tuhan untuk beroleh hikmatnya Sambil membawa seluruh hidup kita sepanjang tahun ini Hidup dalam kasih, pengharapan, dan iman yang teguh Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur terima kasih buat kesempatan hari ini Kami boleh belajar sedikit sebagian dari firmanmu Kami mohon kemurahanmu ya Tuhan Tolong kami yang kudus membuka kami hidup dalam firmanmu Bahwa kami semakin dan semakin dekat dengan Tuhan Berikan kami hikmatmu untuk kami mampu mereka-rekakan sesuatu Yang perlu kita lakukan di tahun yang akan datang ya Tuhan Bapak kami mohon kemurahanmu Tolong taruh visi pribadimu atas setiap kami umatmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dengan kasih setiap Tuhan Penyertaan yang tidak pernah menjauh dari hidup saudara Kemampuan untuk hidup dalam firmannya Dan untuk menikmati segala yang ajaib Yang Tuhan kerjakan atas hidup saudara di saya Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Bye-bye